Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Astagfirullah, tendang ibu sebelum pergi haji Kaki jamaah ini bernanah dan bau busuk di tanah suci Sungguh suatu kegembiraan dan kebahagiaan tak terkira Tak kalah seorang hamba Yang beruntung memperoleh undangan panggilan Allah Untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ke tanah suci Demikian pula yang terjadi pada Abdullah Ia pun tak berbeda dengan hamba-hamba yang lainnya Yang sama-sama berkeinginan mengunjungi Baitullah Hal ini telah diidamkannya sejak lama Hingga tibalah tahun ini Dimana namanya tercatat sebagai calon jamaah haji Singkat cerita Segenap rangkaian persiapan pun dilaksanakan Ia bergeliah mengumpulkan data-data perjalanan haji Buku Manasik Haji Dan menjalin kedekatan dengan para asatid Hal tersebut dilakoninya Bukan lain supaya bisa lebih mudah Memperoleh bimbingan dan nasehat Seputar rangkaian ibadah haji Yang harus dilaksanakan secara benar dan runtut Abdullah merasa bahwa dirinya Telah siap lahir batin Dan tak kalah Hari itu sudah semakin dekat Ia pun memperbanyak doa dan zikir Supaya perjalanan hajinya lancar Tanpa mengalami suatu rintangan apapun Hal-hal yang tidak diinginkan Serta memperoleh julukan dari Allah berupa haji mabrur Namun hakikatnya Manusia hanya bisa berkeinginan dan berdoa Sementara untuk segala halnya Hanya Tuhan lah yang berhak menentukan Demikian pula dengan Abdullah Suatu hari Tak kalah Abdullah tengah menjalani salah satu ritual haji di Mekah Sebuah ujian datang menimpanya Serau duri merintangi perjalanannya Hingga menyebabkan kakinya terluka Abdullah meradang tak kalah mendapati Lukanya tak sembuh-sembuh Bahkan dirasakannya semakin melebar Bau dan bernanah pula Ya Allah Mengapa ini harus terjadi? Mengapa tiba-tiba Kaki ini terluka dan lukanya semakin membesar? Bernanah dan bau Apa salah hamba ya Allah? Rintihnya Air mata menitik-nitik Segenap penyesalan dan bayangan Akan masa lalunya bergelonjak Menerka hatinya Hasrat ingin beribadah Sebagaimana jamaah lain Kian memuncah di relung dada Tak hanya membuat semakin gundah gulana Ada luka yang bersarang di kakinya Telah mendebarkan bau busuk Seantero ruangan Hingga tak ada satupun jamaah Yang kuasa berada di dalamnya Hal itu pun tentu membuatnya Acapkali menikmati penderitaannya Secara sendirian di dalam kamar Astagfirullah Bau apa ini? Mengapa ruangan ini jadi busuk? Ucap seorang jamaah pelan Ya saya juga tidak tahan Dengan bau ini Lebih baik kita keluar saja Saud jamaah lain Demikian Satu persatu jamaah yang menghuni satu kamar Dengan Abdullah lebih memilih Untuk beribadah sunnah di luar ruangan Atau di dekat masjid-masjid Abdullah merasakan buncahan iri Yang mengusik ketenangan dadanya Ia pun berkeinginan seperti jamaah lain Yang bisa beribadah dengan husuk di sana Kondisi demikian membuatnya menjadi Menyalahkan dirinya sendiri Ia kini lebih banyak bermunajat Dan berdoa kepada yang maha kuasa Supaya melimpahkan rahmat berupa kesembuhan Hingga bisa mengejar ketertinggalan Dan menjalankan segenap ritual haji Dengan tenang Suatu waktu Ustadz Abdullah Rozak Yang merupakan salah satu asatid Berniat berkunjung ke ruangan Di mana Abdullah bertempat Selain untuk bersiratu rahim Kedatangan beliau sebenarnya Juga untuk memastikan kondisi Abdullah Sebab tak pernah beliau Lihat Abdullah bersama rombongan jamaah lain Tak kalah Ustadz Rozak memasuki ruangan Sungguh ia merasakan suatu hal yang aneh Di mana tiada satupun jamaah Yang berada di ruangan itu Kecuali Abdullah itu sendirian Di samping itu Ia juga merasakan bau busuk Yang begitu menyengat menusuk Indra penciumannya Lantas beliau mendekati Abdullah Dan memberinya salam Mohon maaf Saya baru datang ke ruangan ini Itu pun karena saya tidak pernah pun melihat engkau Bersama jamaah lain Ada apa sebenarnya Abdullah pun menangis Seraya menunjukkan kakinya Yang membusuk kepada asatid itu Oh rupanya itu berasal dari kakimu Bagaimana bisa demikian Saya tidak mengerti Ustadz Ustadz Razak lantas mengelus bahunya Sembari berkata Bersabarlah Ini adalah bagian dari ujian untukmu Abdullah mengarahkan kepalanya Ke arah Ustadz dan bertanya Lalu apa yang harus saya lakukan Ustadz? Abdullah menunjukkan wajah mengibah Diiringi butir-butir air mata Yang jatuh dari kelopak matanya Cobalah kamu ingat kembali Apa kamu pernah melakukan suatu kesalahan Sebelum berangkat haji Abdullah sekuat tenaga Memutar memori masa lalunya Ia segera mengingat-ingat Kesalahan apa yang pernah diperbuatnya Hingga menyebabkan kondisi kakinya seperti ini Alhasil Kemudian ia menemukan titik cerah Lantas ia tatap dalam-dalam Sang Ustadz dengan segenap harapan Yang meranumi jiwanya Saya ingat Ustadz Saya pernah menendang ibu saya Karena sedang emosi Sepontan Ustadz rosak beristighfar Astagfirullahalazim Itu dosa besar Bertaubatlah pada Allah Minta maaflah kepada ibumu Abdullah lantas bertanya Benar Ustadz Saya sadar itu kesalahan besar Lalu apa yang harus saya lakukan? Minta maaflah pada ibumu Dengan berjanji Tak akan mengulangi hal itu kembali Bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat Sesali kesalahan yang telah kau perbuat Perbanyaklah istighfar dengan hati yang bersih Dan yakinlah Allah maha pengampun dan menerima taubat Akan menyembuhkan lukamu Insya Allah Abdullah pun memenuhi segala nasihat Ustadz rosak Ia lalu menghubungi ibunya melalui handphone Ia menangis karena sering membentak ibunya Bahkan menendang sewaktu akan berangkat haji Dengan air mata berderai-derai Senarai rasa sesal Mengiringi sesak tangisnya Dan ibunya pun memaafkannya Lambat laun Rentetan luka di kakinya raib Dan tak lagi menebarkan bau busuk Selanjutnya Abdullah pun menjalankan rangkaian ibadah hajinya Dengan khusyuk dan lancar Demikian Wallahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!